Sedara, keinformasi politik, bakal calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 bergerak cepat menemui para pendukungnya di berbagai daerah. Ganjar Pranowo, Safari Politik di Jawa Timur, Sungtara Anies Baswedan menyampaikan pidato politik di Jakarta. Para bakal calon presiden yang diprediksi akan berlaga di Pilpres 2024 mulai bergerilia untuk meraih dukungan dari masyarakat. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 di Jember, Jawa Timur kemarin. Ganjar menargetkan kemenangan di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur seperti Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Sementara DPD-PDIP Jawa Timur menargetkan kemenangan sebesar 37% untuk pemilihan legislatif dan minimal 60% untuk pemilihan presiden. Dan mudah-mudahan dari konsolidasi pertama ini nanti kawan-kawan sudah menyiapkan di tempat masing-masing, baik secara spasial per wilayah maupun aktor yang harus bertindak. Sementara bakal capres, Anies Baswedan menemui pendukungnya di acara deklarasi Relawan Amanat Indonesia di Senayan, Jakarta kemarin. Anies menyebut lawannya di Pilpres 2024 punya kekuatan dan sumber daya yang luar biasa kuat. Namun Anies mengaku tak gentar dengan kekuatan besar itu. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik, bersama orang baik, tujuan baik. Insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dicancikan republik ini. KPU sudah menjatuhalkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sementara pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 14 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV